Pembangunan Overpass Proyek Jalan Tol Transjava, Ruas Bojo Kerto-Kerto Sono, dilakukan warga Desa Watudakon, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Meski surat dari Badan Pengatur Jalan Tol atau BBJT telah disosialisasikan oleh PT. Marga Harjaya Infrastruktur, selaku pihak pemegang hak konsesi pembangunan jalan tol Transjava, Ruas Bojo Kerto-Kerto Sono, namun mendapat protes warga. Warga bersikukuh agar overpass tersebut tidak jadi dibangun dan meminta agar dibangun underpass. Itu underpass sama yang dituduk itu underpass sama overpass, permintaan warga itu tanpa merubah jalan lama. Di samping itu sekarang dampaknya itu pada terakhir, selama ini belum ada sosialisasi dari dinas terkait, pihak tol dan juga warga belum ada di ditemukan, itu poinnya. Meski begitu, overpass akan tetap dibangun dengan acuan surat balasan BBJT. Tapi keinginan warga tadi masih seperti semula. Ya, kita akan berkoordinasi dengan dalam hal ini BBJT maupun kementerian PENG. Tapi intinya kami di sini tadi adalah menyampaikan apa yang sudah dapat balasan. Tim Liputan Jombang TV Tahu manfaat dan tidak manfaatnya